Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang babku 6, yakni dasar-dasar intelijen bisnis dengan bahasan database dan manajemen informasi. Bagian pertama yang kita akan bahas di sini adalah tentang mengorganisasikan data dalam lingkungan tradisional. Sistem informasi yang efektif menyediakan pengguna informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Informasi yang akurat berarti bebas dari kesalahan. Informasi yang tepat waktu, berarti informasi yang tersedia pada saat diperlukan oleh pengambil keputusan. Dan informasi dianggap relevan ketika ia memberi manfaat serta sejalan dengan jenis pekerjaan dan keputusan yang akan dibuat. Mungkin kalian akan terkejut ketika mempelajari begitu banyak organisasi bisnis yang tidak memiliki informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan karena data yang terdapat pada sistem informasi yang diorganisasikannya dikelola dengan buruk. Itulah mengapa penggunaan data menjadi begitu penting. Untuk memahami masalah tersebut, mari kita mulai dari bagaimana sistem informasi mengatur data file komputer dan metode tradisional dalam penggunaan file. Kita lihat di hirarki data di sini. Sistem komputer mengorganisasikan data berdasarkan suatu hirarki yang dimulai dari bit kemudian byte. yang paling kecil adalah bit 0% kemudian byte yang ini 0101 1001 dengan penulisan EAC. Dari byte lanjut ke field. Dari field lanjut ke record. Dari record lanjut ke file. Dari file lanjut ke database. Di sini database. Nah, bit yang ini. Satu bit mewakili unit data terkecil yang dapat ditangani oleh komputer. Sekelompok bit disebut dengan byte yang ini. Yang mewakili satu kelompok, satu buah karakter tunggal yang dapat berupa huruf, angka, maupun simbol lainnya. Sekelompok karakter yang membutuhkan kata, beberapa kata, ataupun serial angka, seperti nama seseorang, usia, dan lain-lain disebut dengan field. Yang ini field. Sekelompok file yang saling berhubungan dinamakan record. Contoh adalah student ID, course, berkuliahan, data, tanggal, dan nilai. Sekelompok record dengan jenis yang sama disebut dengan file. Maka ada nama file nama pelajar, file mata pelajaran, file tanggal, dan file nilai. Nah, pada contoh ini, contoh gambar hierarki data ini, dapat mewakili file mata pelajaran diambil oleh siswa. Sekelompok file yang saling berhubungan dinamakan data base. Yang ini, saling berhubungan. File yang berisi mata pelajaran yang diambil oleh siswa pada gambar hierarki data ini, dapat dikelompokkan ke dalam riwayat pribadi siswa dan latar belakang keuangan untuk menciptakan data base siswa. Suatu record menggambarkan suatu entitas sebuah entity entry dapat berupa orang, tempat, barang, ataupun peristiwa yang dapat kita simpan dan kelola sebagai informasi. Setiap karakteristik atau penggambaran kualitas, suatu entitas tertentu disebut dengan atribut. Sebagai contoh, nomor induk siswa, student ID yang ini, tanggal, nilai, atribut dari entitas mata pelajaran. Nilai tertentu yang dapat dimiliki atribut-atribut ditemukan dalam file record yang menggambarkan sebuah mata pelajaran. Di sini, sistem komputer menganalisa data pada sebuah hierarki yang dimulai dari bit yang mewakili 0 dan 1 dapat dikelompokkan untuk membentuk byte yang mewakili satu karakter. Angka atau simbol byte-byte dapat dikelompokkan untuk membentuk file dan file yang saling berhubungan dapat dikumpulkan untuk membentuk record. Dan record-record yang saling berhubungan dapat dikelompokkan untuk membentuk file. Dan file-file yang berhubungan dapat diorganisasi menjadi data base dari bawah ke atas. Sekarang kita akan masuk ke pemrosesan data tradisional. Pemrosesan data tradisional Pada kebanyakan organisasi, sistem cenderung berkembang sendiri di luar rencana perusahaan. Ada akutansi, di sini ada akutansi, ada keuangan, ada manufaktur, sumber daya manusia, penjualan, serta pemasaran manusia. Pemasaran umum semuanya menggambarkan sistem dalam file sendiri. Di sini ada akutansi, SDM, marketing, penjualan, manufaktur, dalam satu kesatuan sistem sendiri di sini. Setiap aplikasi tentu saja memerlukan file. Nah, contoh file akutansi dan keuangan membutuhkan file-nya masing-masing ke sini. Dan program komputer untuk beroperasi. Sebagai contoh, area fungsional sumber daya manusia memiliki fungsi master file karyawan yang berisi penggajian, asuransi, medis, tunjangan pensiun, file untuk daftar email, dan sebagainya untuk mencapai puluhan bahkan ratusan file yang ada pada program. Masing-masing satu laju. Marketing dengan file-nya sendiri, SDM dengan file-nya sendiri, pemasaran dengan file-nya sendiri, manufaktur dengan file-nya sendiri. Bagi perusahaan, secara keseluruhan, proses tersebut akan menyebabkan penggadaan master file. Itu pasti, karena akan ada satu master file, ini saja sudah terdapat empat master file. Ini sudah terdapat empat master file, maka semua file tidak akan terjadi sinkronisasi. File yang dioperasikan dan dikelola lewat divisa atau departemen yang terpisah-pisah, apabila proses ini berjalan selama 5 atau 10 tahun, organisasi tersebut akan terbebani oleh ratusan program dan aplikasi yang sulit dirawat dan dikelola. Masalah-masalah yang dihasilkan adalah penggadaan data dan inkonsistensi program data, tidak tahu program mana yang harus dipercaya. Nah, ketergantungan program data, tidak fleksibel, kualitas data yang buruk, dan tidak dapat pembagian data ke beberapa aplikasi. Karena ini sudah masing-masing di-revisit berbeda pangkalan datanya, dan yang pasti terjadi penggadaan bahkan inkonsistensi. Penggunaan pendatangan tradisional dalam melakukan pemeriksaan file pada area fungsional dalam perusahaan ini. Perusahaan untuk mengembangkan aplikasi yang serus-serus terspesialisasi. Setiap aplikasi memerlukan file data untuk yang setiap aplikasi memerlukan file data yang unik yang mungkin berupa bagian-bagian master file. Dan bagian-bagian master file tersebut dapat menyebabkan penggadaan dan inkonsistensi program data, tidak tahu program yang mana yang harus dipercaya. Dan data pempercayaannya tidak fleksibel, serta menghabiskan kapasitas penyimpanan data. Itu permasalahannya. Nah, masalah-masalah tadi kita jelaskan secara detail di sini. Yang pertama adalah redundansi data atau data redundansi. Adalah kehadiran atau adalah kehadiran data ganda pada setiap file. Data yang tersimpan di beberapa tempat atau lokasi. Redudansi data terjadi ketika kelompok-kelompok yang berbeda pada sebuah organisasi secara independen mengumpulkan data yang sama dan menyimpannya masing-masing. Data redundansi menghabiskan tempat penyimpanan data dan menyebabkan terjadinya inkonsistensi data. Di mana atribut-atribut yang sama memiliki nilai-nilai yang berbeda. Sebagai contoh, entitas mata pelajaran yang dijelaskan pada gambar ini. Yang ini, 61. Tanggalnya mungkin sudah diperbarui pada sistem, namun belum diperbarui pada sistem lainnya. Nah, atributnya yang sama seperti contoh nomor induk siswa mungkin memiliki nama dan perlainan pada beberapa sistem di seluruh organisasi. Beberapa sistem mungkin menggunakan penulisan NIS atau nomor NIO siswa. Nah, kebingungan tambahan lainnya dapat terjadi pada sistem pengkodean untuk mewakili nilai dari sebuah atribut. Sebagai contoh, penjualan, persediaan, sistem manufaktur, perusahaan retail pakaian mungkin menggunakan kode yang berbeda-beda dalam mewakili ukuran pakaian. Suatu sistem mungkin mewakili suatu ukuran pakaian dengan extra large, sementara sistem lainnya mencantumkan kode XL. Untuk tujuan yang sama, kebingungan kebungan tersebut akan mempersulit perusahaan dalam menciptakan manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan, ataupun sistem perusahaan yang mengintegrasikan sumber-sumber data yang berbeda. Yang kedua, permasalahan yang kedua adalah ketergantungan data program. Kedergantungan program data atau program data dependence mengacu pada suatu paket data yang tersimpan pada file yang diperlukan oleh program-program tertentu untuk memperbarui dan mengelola file-file tertentu, sehingga program tersebut perlu mengubah data-data tersebut. Setiap program komputer tradisional harus menjelaskan lokasi dan sifat data yang bekerja padanya. Di dalam lingkungan file tradisional, setiap perubahan pada program penangkat lunak atau software mensyaratkan perubahan terhadap data yang diakses oleh program tersebut. Sebuah program mungkin dimodifikasi dari 5 digit menjadi 9 digit untuk kode inskripsi. Jika file data asli yang dimodifikasi dari 5 digit ke 9 digit, kemudian program-program yang memerlukan 5 digit kode tidak dapat bekerja dengan semestinya lagi. Untuk mengimplementasikan perubahan semacam ini diperlukan biaya jutaan dolar. Masalah yang ketiga adalah kurang fleksibilitas Sistem file tradisional dapat mengirimkan laporan rutin sesuai jadwal setelah upaya pemograman yang ekstensif namun tidak dapat mengirimkan laporan-laporan ad hoc, yakni hanya diperlukan pada situasi khusus saja atau merespon kebutuhan informasi yang tidak dapat diantisipasi pada kondisi waktu tertentu. Informasi-informasi tersebut diperlukan oleh permintaan ad hoc, yakni hanya diperlukan pada suatu situasi khusus saja di suatu tempat pada sistem tersebut. Tetapi terlalu mahal untuk disediakan. Beberapa program pemrograman mungkin harus bekerja beberapa minggu untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan ke dalam sebuah file baru. Masalah berikutnya yang keempat, yakni sistem keamanan yang buruk. Karena longgarnya pengendalian atau pengelolaan terhadap data, akses dan penyebaran informasi menjadi tidak terkendali. Manajemen mungkin tidak memiliki cara untuk mengetahui siapa saja yang mengakses ataupun mengubah data organisasinya. Dan masalah yang kelima adalah karena bagian-bagian informasi yang terdapat pada file-file yang berbeda dan bagian-bagian organisasi tidak dapat dihubungkan satu sama lain. Jelas adalah tidak mungkin untuk mendistribusikan dan mengakses informasi pada waktu bersamaan. Informasi tidak dapat mengalir dengan baik pada lintas area fungsional, pada bagian dan divisi-divisi pada organisasi. Jika pengguna tahu nilai yang ditemukannya pada bagian informasi yang sama saling berbeda, mereka mungkin tidak akan mau menggunakan sistem tersebut karena mereka tidak dapat mempercayai akurasi datanya. Yang ini yang terakhir, karena kurang ketersediaan dan pendistribusian data. Baik, demikian materi pada sesi 6.1 dalam mengorganisasikan data dalam lingkungan file tradisional. Kurang lebih ya, cuman maaf. Akhiru kelama, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.